assalamualaikum teman teman online ku semua dimanapun kalian berada selamat datang di suci channel semoga yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dilancarkan riskinya dan dilancarkan segala urusannya amin dan buat teman teman yang menonton video ini jangan lupa like comment subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari saya terima kasih pada video saya kali ini saya libur dulu masaknya ya dan saya mau mengajak teman teman melihat saya ngebersihin ikan gurami besar dapat ngejaringnya kakek di laut ya yuk dilihat sebesar apa sih ikannya nah ini ikannya ya teman teman besar banget kan tuh sekarang saya mau timbang dulu ada berapa kilo biar teman teman juga enggak penasaran ya sebesar apa dan ada berapa kilo sih yuk kita timbang disini setimbangannya udah saya siapkan tuh disini yang merah ya berarti itu ada 3 kilo setengah ya teman teman ikan guraminya ada 3 kilo setengah dan sekarang saya akan ngebersihinnya saya buka dulu plastiknya tuh ikannya besar banget 3 kilo setengah saya akan ngebersihinnya ya ini dapat ngejaringnya kakek di laut jadi kemarin sore itu kakek pasang jaring di laut dan tadi pagi dilihat jaringnya dan alhamdulillah udah dapat ikan guraminya segede ini ya tadi udah di kilo ada 3 kilo setengah dan sekarang saya mau mulai membersihinya saya mulai ngebersihinnya ya teman teman ini keras fisiknya keras ngebersihinnya pelan-pelan saja alhamdulillah ya dapat ikan besar segini nggak cukup dimakan satu kali ini kayaknya mau saya potong-potong soalnya kalau segini segini besar masaknya juga susah dan nggak akan habis sekali makan ya walau walaupun makan untuk empat atau lima orang jadi setelah dibersihin nanti mau saya potong-potong keras banget teman-teman bersihin sisiknya nah ini sudah selesai mau saya balik sebelahnya saya bersihin keras banget harus benar-benar dikeluarin tenaganya ini teman-teman dan sisiknya juga besar-besar tuh dan keras banget harus dikeluarin tenaganya nah sekarang sisiknya sudah saya bersihin semua saya bersihin semua mau saya bersihin dalam perutnya sekarang saya mau ngebersihin perutnya dan ini ada wadah untuk tempat kotorannya ya dari sini saya pakai gunting Oh keras juga teman-teman ini dagingnya keras juga diguntingnya Nah sekarang sudah saya gunting mau saya keluarin kotorannya ternyata kotorannya juga banyak ya teman-teman tuh ikannya besar dalamannya juga kotorannya banyak misalnya juga saya bersihin dan ini ada telurnya tuh ada telurnya tuh ada telurnya ya Nah sekarang ikannya sudah saya bersihin dan sudah saya cuci bersih tuh ada telurnya ya teman-teman udah saya bersihin dan ini kotorannya nanti mau saya buang jauh-jauh agar tidak bau tuh Alhamdulillah ya teman-teman dapat ikan besar bisa buat makan satu keluarga saya di sini itu walaupun jobnya jaga nenek tapi kerjaan saya apa saja yang penting di dalam rumah tapi kalau di kebon walaupun di belakang ada kebon sayur tidak pernah disuruh ya teman-teman kalau ngebersihin ikan apa yang penting kerjaan di dalam rumah itu nyuruh saya ngerjain ya jadi kerja di Taiwan itu walaupun jobnya jaga nenek kerjaannya ya apa saja masaklah apa bersih-bersih ya tuh ikannya besar banget nanti saya mau masukin ke plastik nunggu sore majikan datang saya mau tanya dia mau dipotong-potong atau gimana terima kasih yang sudah menonton videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati